Majelis Hakim PT WN Jakarta menolak banding yang diajukan terpidana mati asal Perancis, Sergei Adloi. Selanjutnya Sergei akan tetap dieksekusi mati karena terlibat dalam produksi narkotika terbesar ketiga sedunia. Dalam amar putusannya Majelis Hakim yang diketuai Ujang Abdullah mengatakan, grasi adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa disidangkan di pengadilan tata usaha negara. Sergei Arezky Adloi lolos dari eksekusi terpidana mati gelombang kedua pada 29 April lalu karena upaya hukumnya di PT WN Jakarta masih diproses. Tetapi setelah upaya banding yang kedua kali ini ditolak, Sergei dipastikan akan segera dieksekusi mati. Yang menjadi alasan daripada gugatan perlawanan ini adalah pertimbangan penetapan dismissal ketua ini saling bertentangan.